Intro Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku, Salsamila Triksirama Jadi kali ini kita mau ada satu pembahasan lagi Jadi guys, di sempatan kali ini aku ingin menunjukkan kepada kalian Gimana caranya kita bisa bertahan hidup dalam rooftop 10 Dan jika tidak ada sumber air di sekitarnya Misalnya kalau ada sungai atau danau bening Kalian bisa aja pake itu buat sumber air kalian Tapi kalau gak ada gimana? Kalian harus apa? Nah ini dia, kita mau kasih liat Oke, ikutin ya Stay tuned Oke guys, kali ini kita akan bercerita kepada kalian Tentang bagaimana kita cara mandi di perjalanan selama menggunakan rooftop 10 Jadi jangan dipikir kita selama menggunakan rooftop 10 ini tidak mandi Kita bisa mandi, gimana caranya? Jadi kalau untuk mandi, kita punya gear seperti ini Ini adalah peralatan mandi Yang akan kita tunjukkan bagaimana pemanfaatannya kepada anda semua Untuk membantu anda dalam perjalanan Nah ini akan kita isi dengan air Ini adalah shower portable Ini kapasitasnya 11 liter Bisa kita isi air 11 liter Terus kemudian kita injak ini Ini untuk seperti apa Untuk memberi dia tenaga Supaya bisa jadi shower Jadi kita injak ini supaya ada tekanan Jadi setelah penuh tekanan udara di dalam Air, jadi ini air campur udara Kita tinggal pencet ininya Kita akan bisa mandi seperti biasa Nih, seperti mandi pakai shower Nah kalau tekanannya berkurang Kita bisa pencet lagi Jadi begini cara mandi Selama dalam perjalanan menggunakan rooftop 10 Dan tentu saja kita tidak mandi di tempat terbuka gini dong Kita punya solusinya Untuk mandi menggunakan ini Kita masih gunakan Ada tenda khusus untuk mandi Ini adalah tenda pop up Seperti ini Kalau kita buka dia langsung mengembang Praktis Jadi adalah tenda shower Yang bisa kita pergunakan untuk mandi Di dalam tenda mandinya Tenda untuk showernya ini cukup lega Di sini ada buat gantungin showernya Jadi di sini kita bisa taruh di sini Tinggal siram showernya Dan ya inilah masih cukup lega Ukurannya ya lumayan pas lah buat mandi dalam perjalanan Dan tenda ini begitu praktisnya Selain itu Untuk shower tadi kita punya satu lagi Ini untuk bawa-bawa air Untuk persediaan air Untuk stok air Jadi ini Seperti tas air lah Dia lebih fleksibel Kita gampang juga untuk nyimpan-nyimpan Bisa kita pakai untuk wudhu Yang selain yang portable tadi ya Ini bisa kita pakai untuk wudhu Seperti ini Bisa untuk cuci muka Sikat gigi Nah untuk mandi Kita pakai yang tadi Pakai shower yang tadi Oke Oh iya guys Aku lupa Kita punya satu tips lagi Yaitu bagaimana cara ngelipat shower tent Soalnya dari pengalaman kita Waktu beli itu Kayaknya susah gitu Gimana cara nyimpannya Nah jadi kita akan tunjukkan di video ini Check it out Cara melipatnya Kalau kita gak tau Tadi kita kesulitan juga Susah gimana ya Jadi Ada tekniknya tersendiri Dia kayak payuh Dilipat kan gitu Nah setelah dia dilipat buah Seperti ini Harus kita Lipat Seperti ini Kalau enggak dia gak jadi Oke Sip Mudah kan simple Jangan lupa like Comment Dan subscribe ya Subscribe itu gratis